Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel kebuktani ya fas oke pada hari ini kita di kebun kacang kita lagi pada hari ini kita melakukan pemetikan yang ketujuh ya fas Alhamdulillah buah kita masih lebat dan bunga semakin menjadi ini adalah hasil dari pemberian nutrisi dari atas ya fas jadi begini fas ini lanjutan penjelasan dari yang pemberian nutrisi dari atas ya fas yang kemarin di video sebelumnya silahkan ditonton nanti saya kasih di deskripsi nah manfaat dari gandasul sendiri walaupun kita tidak mengasih makanan dari bawah asal air cukup kita bisa memenuhi kecukupan kecukupan nutrisi dari atas yaitu menggunakan gandasul B dan ditambah dengan POC air kelapa untuk memperkuat bunga agar tidak rontok dan memicu bunga tumbuh lagi contohnya seperti ini bos ini jadi ketika kita sudah metik dia akan tumbuh bunga lagi dan nanti akan berbuah lagi berbuah lagi itu bos kelihatan ya nah seperti itu bos dan teman-teman yang belum tahu cara pembuatan POC air kelapanya bisa dilihat nanti juga saya kasih di deskripsi ya agar teman-teman tahu memang kualitas dari POC air kelapa dan dibantu nutrisi pemumpukan dari atas itu sangat luar biasa bos daunnya jarang tapi buahnya bisa dilihat ya buahnya dan hari ini kita melakukan petikan ke 7 buahnya bos dan Alhamdulillah untuk saat ini kacang panjang kita masih kena harga ya bos kita perlu disyukuri dan ini kemarin kena angin lagi bos pada ini apa robo ini bos gak kuat ini rencananya nanti saya mau sulam lagi karena buah atasnya masih banyak bunganya itu sayang kalau dibiarkan dan disini terkendala dengan daun kuning bos ya seperti itu itu bukan boleh bukan tapi karena cuaca yang panas terus tiba-tiba hujan kerintik-kerintik panas lagi bos nah itu yang kita antisipasi sekarang antisipasinya adalah jika teman-teman ada persiapan selang irigasi atau siram manual disentor gitu itu kalau bisa setelah cuaca seperti itu panas tiba-tiba hujan niti-niti terus panas lagi segera disiram bos disini saya kesalahan saya saya tidak menyiapkan selang irigasi disini biasanya saya saya taruh selang karena prediksi saya meleset biasanya masih banyak hujan ternyata pas saya pas waktu buah lebat seperti ini ternyata hujan udah jarang kita udah masukin musim kemarau teman-teman bisa lihat buahnya bunganya seperti itu mungkin solusinya nanti akan saya siram kotor gitu aja manual pakai selang panjang karena sayang bos buahnya masih banyak bunganya seperti itu dan total dari awal sampai akhir sampai petikan ke-6 kemarin kita udah dapat sekitar 6 kintal atau 600 kilo cukup sekian semoga teman-teman terutama petani pemula jangan malulah jadi petani karena kita ini penerus pejuang pangan ya bos kalau gak ada yang mau bertani siapa nanti yang jadi fondasi pangan kita gitu walaupun mudah boleh kita cari penghasilan tetap kita sambil dengan bertani gitu bos ya karena karena sekarang negara kita ini udah kekurangan petani bos ya karena itu yang jelas harga memang tidak stabil tapi ya gimana lagi kita tradisi kita memang harus bertani bos kalau gak bisa gak bertani kita lah kita akan kehilangan slogan bahwa Indonesia ini yang kaya akan bahan pangan tetap semangat ya petani semua terutama petani pemuda petani pemula apalagi petani yang ingin mencoba bertani ayolah kita bertani petak jadi petani yang cerdas petani yang milenial kalau sekarang jadi petani yang milenial jadi sekarang itu sebenarnya bertani itu banyak teknologi yang modern bos ya tergantung kita gimana caranya menggunakan itu dan untuk pemula yang tidak punya modal walaupun hanya bermodal cangkul gak apa-apa bos gak apa-apa kita dihina oh zaman sekarang kok masih nyangkul gini gitu gak apa-apa yang penting kita semangat pasti nanti akan ada hasil bos musuh urusan harga itu pasti apa cuma bonus dari yang maha kuasa intinya petani sejati itu gimana ya yang jelas soal harga itu bonus gitu loh bos kita lihat tanaman kita tanaman kita hijau royo royo banyak buahnya itu aja udah seneng gitu loh jadi buat teman-teman tetap semangat kalau ingin terjun ke pertanian ayolah terjun jangan banyak mikir biar kita mempunyai hasil sampingan buat yang petani memang khusus petani ya jangan minder gitu loh kita harus tetap terus terus semangat kita tanam apa yang kita bisa kita gali keahlian kita itu di bidang pertanian apa seumpama di hortikultura apa hortikultura itu kan banyak ada kacang panjang cabai tomat dan lain sebagainya gitu bos ya dan kita bisa baca situasi di tempat kita apa yang kira-kiranya agak stabil saya selalu ingat kata Bob Sadino kita kerja bodoh jangan banyak mikir karena kalau kita banyak mikir jadinya kita nggak jadi bos hanya mikir-mikir angan-angan terus akhirnya nggak bisa dikerja dan selamanya akan jadi angan-angan dan disana udah ada sedikit tuh di obrok itu udah ada panen dan di sebelah sana itu adalah lahan persiapan cabai bos persiapan cabai untuk benihnya kita semai di rumah ini lahan kita insya Allah mungkin sekitar 20 hari lagi kita mau tanam luas lahan sekitar kurang lebih 1 hektare tapi mungkin ini tanam 2 tahap karena bibit kita tidak mencukupi jadi ini nanti mungkin 2 tahap dan dari sini kita kelihatan kebun kacang kita disana oke pas inilah hasil dari petikan ke-7 yaitu 153 kg terima kasih yang udah ikuti silahkan subscribe like komen share assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati